Apa yang dipercayai gereja kuno? Bagian 2 Regenerasi Baptisan oleh Joshua Charles Dalam kisah perjalanannya menjadi katolik Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 21 dari 34 Baptisan adalah salah satu topik yang paling berhasil mengubah saya ke iman katolik Lagipula dalam amanat agung ini adalah salah satu tindakan utama yang diperintahkan Kristus kepada para rasulnya Seperti dalam Matius 28 ayat 18-20 yang berbunyi Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka semua Semua kekuasaan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Dan ajarilah mereka untuk melakukan semua yang telah aku perintahkan kepadamu Dan lihatlah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman Bagi Kristus, Baptisan pada dasarnya berhubungan dengan pemberitaan Injil Implikasinya hal ini juga merupakan bagian penting dari pengajaran kepada bangsa-bangsa Dengan maksud untuk menaati semua yang telah Tuhan perintahkan kepadamu Oleh karena itu, untuk menjadi seorang Kristen, seseorang harus memahami Apakah itu Baptisan? Sebab tanpanya amanat agung tidak dapat dilaksanakan Jika Anda melakukan kesalahan dalam pembaptisan Maka Anda memiliki kesalahan mendasar mengenai amanat agung Sebagai seorang Protestan, saya tumbuh dengan keyakinan bahwa Baptisan pada dasarnya adalah sebuah simbol Sebagai sekte Protestan, berbeda pendapat mengenai sifat simbol ini Yaitu apa fungsinya, apa artinya, apa pengaruhnya Namun, apa yang saya temukan ketika saya membaca para bapak gereja? Yaitu mereka sama sekali tidak berbeda pendapat mengenai apa itu Baptisan atau apa fungsinya Faktanya, dalam setiap kasus, para bapak gereja dengan suara yang bulat Menegaskan keyakinan mereka akan kelahiran kembali melalui baptisan Sebuah doktrin yang ditegaskan oleh gereja katolik Namun, itu ditolak oleh hampir semua sekte Protestan Oleh karena itu, salah satu momen paling penting dalam pertobatan saya adalah Mengakui bahwa sekte Protestan telah menyimpang dari keyakinan Kristen yang konsisten, konstan, dan ada di mana-mana Dan bulat selama 15 abad mengenai topik yang penting bagi Injil dan amanat agung Tanpa beranggapan bahwa ada banyak pendapat dari sekte Protestan mengenai baptisan Sebagian penganut luteran dan anglikan lebih dekat dengan pendapat katolik Dan apa pada intinya yang membedakan mereka yang percaya akan kelahiran kembali melalui baptisan Dan mereka yang percaya atau tidak Sederhananya, hal ini adalah Apakah baptisan memberikan dampak atau tidak Atau sekedar memberikan kesaksian tentang realitas rohani yang baru Jika kita berbicara tentang dilahirkan kembali Masalahnya adalah Apakah kita dilahirkan kembali melalui baptisan Atau baptisan kelahiran kembali Atau dilahirkan kembali tanpa baptisan Atau dan dengan demikian menerima baptisan Tumbuh di berbagai denominasi Protestan Tidak satupun dari mereka yang mendukung kelahiran kembali melalui baptisan Gagasan seperti itu dikutuk karena satu alasan yang sederhana Jika kelahiran kembali melalui baptisan benar Maka doktrin Protestan tentang sholafide atau hanya iman Akan tampak salah Bagaimanapun juga Hal mendasar dalam sholafide adalah Kita tidak dapat melakukan apapun Untuk berkontribusi pada keselamatan kita sendiri Jika baptisan adalah cara kita diselamatkan Maka kita dapat melakukan sesuatu yang berkontribusi Terhadap keselamatan kita sendiri Yaitu dengan dibaptis Seperti yang saya ketahui Mempertahankan kesetiaan adalah Alasan utama mengapa orang-orang Protestan Menolak pembaptisan Meskipun pada kenyataan hal ini secara umum Dianud oleh orang-orang Kristen selama 15 abad sebelum mereka muncul Meskipun mereka sepakat mengenai apa yang mereka tolak Sekte Protestan tidak pernah bisa menyetujui Apa yang mereka tegaskan mengenai pembaptisan Sejak awal pemberontakan Protestan Mereka tidak hanya memisahkan diri dari gereja Katolik Namun juga memisahkan diri Satu dengan yang lainnya Karena tidak ada seorang pun yang bertindak sebagai penentu utama Konflik doktrinal Dan penolakan mereka terhadap dogma Katolik Hanyalah sebuah awalan dari semakin banyaknya Penegasan doktrinal yang kontradiktif Hal ini tidak sejelas persoalan baptisan Yang mana sebagian penganut sekte Protestan Seperti Lutheran, Calvinis, dan lain-lain Bahkan rela membunuh atau membuang penganut Protestan lainnya Seperti Protestan Anabaptis dan lain-lain Meskipun pembunuhan atau pembuangan telah berhenti Perdebatan di antara kalangan demonstran belum berhenti Dari sepanjang masa kanak-kanak Dan awal masa saya dewasa Saya terus-menerus dikelilingi oleh argumen-argumen Tentang baptisan orang percaya VS. Baptisan Perjanjian Yaitu seperti perdo baptisme Atau baptisan dewasa Atau baptisan pada usia wajar Dimana baptisan Pada sebagian sekte Protestan Baptisan dianggap sebagai simbol belaka Di sekte yang lain Baptisan sebagai tanda atau materai perjanjian Atau ada juga sekte yang mengkombinasi keduanya Dan lain-lain Mengenai permasalahan kehidupan Kristen Yang paling mendasar dan esensial ini Tidak ada satupun sekte Yang saya ikuti Atau saya bisa dapatkan jawabannya Yang sepakat antara satu dan yang lainnya Ternyata mereka Yang mengaku telah menemukan Injil kembali Dalam tanda kutip Yang katanya setelah kegelapan Roma Bahkan tidak setuju Dengan apa yang telah Kristus perintahkan Kepada umat Kristen Untuk dilakukan dalam amanat agung Hal ini sulit dijelaskan sebagai persoalan yang tidak penting Berikut adalah beberapa doktrin baptisan Yang berbeda-beda Yang saya temukan dari tokoh-tokoh Yang sering saya konsultasikan Mengenai pertanyaan-pertanyaan teologis Seperti dari dokter Michael Brown Yang adalah seorang Yahudi karismatik Lalu evangelis Kemudian mesianis Dan ada juga John Piper Yaitu seorang pembaptis evangelis Dan John MacArthur Yaitu seorang injili Dan R.C. Sproul Seorang presbiterian reformis Atau propedo baptisme Dan diantara banyak lainnya Namun ketika saya menggalih lebih dalam Dan menjadi jelas Mengapa orang-orang sekte protestan Sangat tidak setuju dengan baptisan Sejak masa Martin Luther Ya karena mereka berusaha Untuk mempertahankan sola fide Atau iman saja Yang berarti pendekatan yang lebih nominal Terhadap baptisan sebagai penanda dari baptisan Namun keselamatan bukan penyebabnya Sebagaimana dengan kata-kata yang sangat jelas Mengenai kelahiran kembali melalui baptisan dalam kitab suci Misalnya Beberapa penganut presbiterian Membaptis bayi mereka Namun kaum baptis Keberatan dengan alasan bahwa Bayi tidak dapat memiliki iman yang menyelamatkan Dan oleh karena itu Tidak masuk akal Untuk membaptis mereka Karena baptisan adalah simbol Dan kesaksian publik dari seseorang Yang memiliki iman tersebut Sedangkan penganut presbiterian Dengan beberapa penganut luteran Dan anglikan dan lain-lain Keberatan dengan mengutip kitab suci itu sendiri Yang sering berbicara tentang baptisan Dalam konteks perjanjian Dan bahkan digabungkan dengan sunat Hubungan yang jelas ini Lihatlah misalnya dalam kolose 2 ayat 11-14 Ini sering digunakan oleh denominasi-denominasi Semacam itu Untuk membenarkan baptisan bayi Karena sunat Sama seperti baptisan Menurut mereka digunakan pada bayi Sebagai tanda perjanjian Tetapi kaum baptis Dan banyak sekte injili lainnya Berprinsip mengatakan Bahwa jika baptisan menandakan Suatu kenyataan rohani Yang telah terjadi pada orang Yang menjadi percaya Bagaimana mungkin anak-anak Yang belum percaya apapun Dapat menerimanya Bagaimana hal ini Selaras dengan Hanya iman Atau sholafide Namun sebaliknya Para bapak gereja Benar-benar sepakat Mengenai doktrin baptisan Selama berabad-abad Dan di banyak negara Karena mereka tidak percaya Akan keselamatan melalui iman saja Dengan demikian Tidak mempunyai alasan Untuk meragukan bahwa Baptisan Benar-benar meregenerasi Dan menyucikan umat manusia Orang percaya baru Karena tidak perlu Menyesuaikan doktrin baptisan Mereka dengan doktrin keselamatan yang salah Karena Mempertahankan kemurnian keduanya Yang lebih meresahkan lagi bagi saya Adalah ketidakmampuan kami Sebagai seorang protestan Untuk menyelesaikan perdebatan Mengenai masalah yang paling mendasar ini Kami hanya sepakat untuk tidak setuju Begitupun dulu saya Namun faktanya Bahwa kami melakukan hal tersebut Untuk sesuatu yang fundamental dan mendasar Seperti baptisan Dan itu membuat saya khawatir Bagaimana mungkin Kita tidak menyetujui hal sepenting itu Saya sering bertanya pada diri saya sendiri Seperti halnya banyak masalah selama bertahun-tahun Saya terus berpikir bahwa orang-orang yang lebih pintar Pasti pernah mengalaminya Atau pada akhirnya Akan menyelesaikan semuanya Dan saya Tidak pernah menemukan mereka Semuanya Berubah ketika saya mulai membaca The Church Father Pada musim panas tahun 2017 Apa yang telah saya temukan Dalam tulisan-tulisan mereka Sangatlah berbeda Singkatnya Setiap bapak gereja yang saya baca Menegaskan kelahiran kembali Melalui baptisan Yang merupakan ajaran gereja katolik Mereka sepakat Baik timur dan barat Abad demi abad Dari Persia dan Afrika Hingga Italia dan Inggris Raya Mereka semua Menegaskan bahwa Hal itu baptisan Perlu untuk keselamatan Dan dimanapun mereka Menyamakan baptisan Dengan pembersihan Atau pengampunan dosa Bahasa itu Bahasa dari pengakuan iman Yang paling awal Yaitu Menerima roh kudus Sedangkan dilahirkan kembali Seperti diadopsi Menjadi diselamatkan Menjadi dilahirkan kembali Oleh air dan roh kudus Seperti yang Kristus katakan Dan lain-lain Mereka sering menyebut Bejana pembaharuan Dan wadah suci Yang di dalamnya Seseorang dilahirkan kembali Singkatnya Upaya mereka Untuk melestarikan Soafide Hampir setiap istilah Yang ditegaskan oleh Sekte-sekte protestan Sebagai metafora Atas apa yang sekedar Ditindakan oleh baptisan Sedangkan Yang ditegaskan oleh Para bapak gereja Adalah realitas Yang dihasilkan oleh baptisan Dan tidak seperti Sekte protestan Yang sejak awal Tidak menyetujui baptisan Para bapak gereja Sepakat mengenai Kelahiran kembali Melalui baptisan Bahkan John Calvin Yang bisa dibilang Penganut pandangan tertinggi Tentang baptisan Dalam kubu reformasi Hanya bisa mengatakan bahwa Baptisan adalah Tanda bahwa Kita telah dilahirkan kembali Melalui iman Tetapi Baptisan itu sendiri Tidak menyebabkan Kelahiran kembali John Calvin Mengatakan Petrus Juga mengatakan bahwa Baptisan menyelamatkan kita Seperti dalam 1 Petrus 3 ayat 21 Ketika dia bermaksud Menyiratkan bahwa Baptisan dan keselamatan Kita Disempurnakan dengan air Atau air Memiliki kasihat memurnikan Memulihkan Dan memperbaharui Ia Juga tidak memaksudkan bahwa Hal ini Adalah penyebab keselamatan Melainkan hanya bahwa Pengetahuan dan kepastian Dari karunia-karunia tersebut Dirasakan dalam sakramen ini Kalau begitu Siapakah yang dapat mengatakan Bahwa kita disucikan oleh air Yang dengan pasti menimbulkan bahwa Darah Kristus adalah bejana kita Yang sebenarnya Dan satu-satunya Contoh dari Calvin ini Tidak hanya penuh dengan penafsiran yang keliru Namun juga Dikotomi yang salah Misalnya Gereja Katolik Tidak pernah menyatakan Bahwa air mempunyai Kasiat memurnikan Meregenerasi Dan memperbaharui Sebaliknya Air dan firman Kristus sendiri Yang dianugerahkan oleh rohlah Yang memiliki kuasa Untuk beregenerasi Melalui baptisan Sesuai dengan kata-kata Kristus Yang jelas Seperti dalam Yohanes 3 ayat 5 Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Jika seseorang Tidak dilahirkan Dari air dan roh Dia Tidak dapat dimasukkan Kedalam kerajaan Allah Demikian pula Gereja Katolik Tidak hanya Tidak menyangkal Namun Secara radikal Menegaskan bahwa Kita Hanya diselamatkan Karena Darah Kristus Dan hanya Darah itulah Yang merupakan Sumber kuasa baptisan Yang menyelamatkan Yang melaluinya Penebusan Dimenangkan Dan dengan darah itu Ditetapkan Pada jiwa kita Dan Dengan demikian Ucapan Calvin Untuk menempatkan Darah Kristus Dan sakramen baptisan Dalam dua kategori Yang saling eksklusif Tidak hanya Salah menggambarkan Ajaran Katolik Tetapi juga Merupakan Dikotomi palsu Yang tidak Didukung oleh Kitab Suci Di setiap tempat Dan di generasi kuno Para bapak gereja Bangkit untuk Mengutuk Seperti dalam Amsal 22 Ayat 28 Yang berbunyi Janganlah Kamu menghapus Pedoman kuno Yang telah Ditetapkan oleh Nenek moyangmu Namun Mungkin Kenyataan Yang paling mendalam Yang disampaikan Oleh para bapak gereja Kepada saya Adalah Hubungan baptisan Dengan sunat Seperti yang telah Saya sebutkan Menjadi Perdebatan hangat Di kalangan Sekte protestan Singkatnya Sekte-sekte protestan Yang menegaskan Kaitan baptisan Dengan sunat Melakukan hal tersebut Karena Seperti sunat Mereka melihatnya Sebagai tanda perjanjian Yang menandakan Bergabungnya Sebuah komunitas perjanjian Namun Dalam hal ini Saya menyadari Bahwa Teologi mereka Tentang baptisan kristen Tidak jauh berbeda Dengan teologi sunat yahudi Karena Sunat melambangkan Inisiasi seseorang Kedalam perjanjian lama Para sekte protestan ini Berpendapat bahwa Baptisan Juga melambangkan Inisiasi seseorang Kedalam perjanjian baru Namun Pada akhirnya Kedua simbol tersebut Merupakan tindakan fisik Yang tidak Mempengaruhi Apapun Dalam jiwa Namun Hanya menandakan Perjanjian masing-masing Keunggulan baptisan Sepenuhnya Disebabkan oleh Fakta bahwa Baptisan Melambangkan perjanjian yang telah baru Dan lebih baik Selain itu Dalam teologi sekte protestan Sunat Tetap bersifat fisik Seperti sunat Meskipun para bapak gereja Menegaskan bahwa Sunat dan baptisan Melambangkan perjanjian masing-masing Mereka Juga berbicara Tentang hubungan keduanya Yang jauh lebih dalam Baptisan Kata mereka Tidak dibedakan dari sunat Hanya karena Keduanya Menandakan perjanjian yang berbeda Meskipun hal ini penting Namun Karena berbeda dengan sunat Yang hanya berdampak pada Perubahan fisik Pada tubuh Sedangkan baptisan Berdampak pada Perubahan rohani Pada jiwa Jadi Menanggapi ramalan Nabi Yeremia Mengenai perjanjian baru Yang di dalamnya Allah berkata Seperti dalam Yeremia 31 Ayat 33 Yang berbunyi Menaruh hukumku Di dalam hati mereka Dan aku Akan menuliskannya Di dalam hati mereka Sunat Menurut para bapak gereja Hanya mengubah tubuh seseorang Namun Ini hanya sebuah kiasan Yang menunjukkan realitas Yang jauh lebih besar Yang digenapi dalam baptisan Yang secara harafiah Menyucikan kita Mengampuni dosa-dosa kita Meregenerasi kita Menjadikan kita ciptaan baru Dilahirkan kembali Dan mengubah kita Menjadi Bait suci roh kudus Sunat pada daging Tidak akan pernah bisa Mencapai hal tersebut Tetapi sunat Yang dilakukan oleh Kristus Seperti dalam Kolose 2 ayat 11 Bisa Karena Itu adalah sunat Yang dilakukan Tanpa tangan Sunat Memperbolehkan Seorang Yahudi Memasuki halaman Bait suci Yang dibuat Dengan tangan manusia Baptisan Secara harafiah Mengubah jiwa kita Menjadi sebuah Bait suci Yang tidak dibuat Oleh tangan manusia Dimana Tuhan sendiri Dapat datang Dan berdiam Oleh karena itu Baptisan Menurut para bapak gereja Berbeda dengan sunat Bukan hanya Sekedar nominal Apa maknanya Namun secara nyata Apa pengaruhnya Dengan kata lain Hal yang paling dibantah Oleh para penganut Sekte protestan Bahwa baptisan Benar-benar Berdampak pada Keselamatan Dan hal yang Menurut para bapak gereja Adalah hal yang Paling baik Mengenai baptisan Konsili Nesea Benar-benar Bersungguh-sungguh Ketika menyatakan Saya mengakui Satu baptisan Untuk pengampunan dosa Dalam kredonya Dan bukan Melambangkan pengampunan dosa Atau Memberikan dalam Kata-kata Calvin Sekedar pengetahuan Dan kepastian Dari karunia-karunia tersebut Tetapi Satu baptisan Untuk pengampunan dosa Pada akhirnya Isu baptisan ini Benar-benar Merupakan titik balik Dalam perpindahan saya Ke gereja katolik Keyakinan bulat Para bapak gereja Mengenai Kelahiran kembali Melalui baptisan Memberikan sesuatu Yang sangat jelas Bagi saya Jika protestantisme benar Maka Semua orang Kristen Sebelum mereka salah Dalam isu utama Injil Dalam amanat agung Itu sendiri Hal itu Menimbulkan pertanyaan Yang meresahkan Seperti Apakah mereka Bisa dianggap Kristen Lagipula Sekte protestan Saat ini Sering mengklaim Bahwa Mereka akan Menjalin persekutuan Dengan siapapun Yang memahami Inti Injil Dengan benar Namun Dalam pandangan Sekte protestan Para bapak gereja Dalam pandangan mereka Dianggap salah Jelas-jelas salah Dalam melakukan baptisan Oleh karena itu Sebagian besar Penganut sekte protestan Tidak dapat berkomunikasi Dengan hampir semua orang Kristen Sebelum mereka Dan sederet alasan Muncul di benak saya Yang pertama Orang A Menyatakan bahwa Ajaran X Penting bagi Injil Yang kedua Ajaran X Sama sekali Tidak ada Sepanjang sejarah Kristen Sampai diusulkan Oleh orang A Oleh karena itu Hanya ada dua Kemungkinan Dan kesimpulan saya Pertama Pada hakikatnya Semua orang Kristen Tidak mengetahui Komponen penting Injil Dalam sebagian besar Sejarah gereja Dan oleh karena itu Hampir sejak hari pertama Dan oleh karena itu Paling-paling Mereka Tidak benar-benar Kristen Dan kemungkinan besar Terkutuk Atau kedua Orang A Salah dalam mengusulkan Doktrin X Itulah pilihannya Mengenai inti isu Yang mutlak Dan tidak dapat disangkal Apakah penganut sekte Protestan pertama salah Atau semua orang Kristen Sebelum mereka salah Ketika Saya menghadapi Kenyataan yang tidak dapat Dihindari Dan tidak nyaman itu Saya Akhirnya menyadari Kebenarannya Bahwa gereja katolik Selama ini benar Posisinya Lebih masuk akal Dibanding data Alkitab Dan Telah dianut Oleh umat Kristen Sejak awal Seperti dalam Yohanes 16 Ayat 13 Dan 14 Yang berbunyi Apabila Roh kebenaran datang Ia akan menuntun kamu Kedalam seluruh kebenaran Ia akan memuliakan aku Karena ia akan mengambil miliku Dan menyatakannya Kepadamu Demikianlah firman Tuhan kita Kepada para rasulnya Namun Bagaimana Hal ini bisa terjadi Jika semua orang Kristen Menerima sesuatu yang mendasar Seperti baptisan Dengan cara yang salah Itu Tidak masuk akal Demikian Semoga Penjelasan dari Joshua Charles Dalam perjalanannya Menjadi katolik Dalam mempelajari Sejarah gereja katolik kuno ini Dapat menjadi Inspirasi iman Kita semua Tetaplah setia Pada iman katolik kita Sampai jumpa lagi Bersama saya Benedikta Salam Sukacita Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi